Oke teman-teman untuk melamar PPK berkas yang harus disiapkan oleh teman-teman yang di upload yang pertama adalah ini ya surat pendaftaran Nah surat pendaftaran ini teman-teman tinggal download aja caranya disini tinggal ketik aja download template surat pendaftaran disini Nah ini jadi sudah ada ya Nah ini contohnya ya teman-teman Nanti kalau kita sudah di download ini ya surat pertama yang harus di upload itu adalah surat pendaftaran Jadi berkas ini silahkan teman-teman diisi dulu ya setelah diisi nanti di print dicetak kemudian di scan Nanti setelah di scan teman-teman masukkan ke sini dalam bentuk PDF ukurannya itu 1 MB ya Nah jadi disini di download dulu template nya Nah nanti kalau sudah di download di ketik dulu diisi dulu ya Nah kemudian kita coba ya buka dulu Templatenya bagaimana gitu ya Kita cek dulu templatenya Nah yang kedua teman-teman ini siapkan KTP ya KTP ini ukurannya maksimal 1 MB Nah 1 MB ya Dalam format JPG, JPG, PNG Jadi jangan format PDF ya Tapi formatnya format gambar Kemudian pas foto ukuran 4x6 Ini boleh foto yang berwarna latar belakang biru atau merah Ini yang masukkan aja disini Kemudian daftar web hidup Nah ini tinggal buat aja Kalau gak ada templatenya teman-teman tinggal book Nah ini ya Ini yang pertama adalah Surat pendaptaran Nah seperti ini nih contohnya ya Nanti akan saya bagikan di Nah ini teman-teman silahkan di download dulu Nanti disininya ditanda tangan ya Ditanda tangan Setelah ditanda tangan disekan Dalam bentuk PDF Nah nanti ini dimasukkan ke Sini ya Masukkan pertama Nah kesini Jadi yang pertama download dulu Surat pendaptarannya Kemudian di setelah di download Ditanda tangan Nah ini ya teman-teman Ditanda tangan disini Jadi ini tuh yang adanya itu Cuma nama Jenis kelamin Tanggal lahir Pekerjaan Alamat Kemudian disini nomor tanggal Calon anggota PPK KPU Kabupaten Ya contohnya ya Setelah itu Tinggal klik aja disini Pas foto Klik aja masukin aja Drop disini Tinggal masukin Cuma sekali Foto ukuran 4x6 Daptar rewet hidup Nah ini contohnya teman-teman Jadi untuk Daptar rewet hidup Sebelum kita buat Klik dulu disini Contohnya Klik download ya Setelah selesai Ini Daptar rewet hidupnya Silahkan ditanda tangan dulu Setelah beres di tanda tangan Berkasnya di Di print Ya di print Kemudian di scan Nanti Dibuat Dalam bentuk PDF Seperti ini Nah disini Suka ada tanda tangan ya Bisa kita Tanda tangan digital Bisa Ataupun juga Tanda tangan langsung Tanda tangan basah Nah ini nanti Diisi dulu teman-teman ya Kalau ada yang kurang lengkap Disini diisi dulu Dilengkapi ya Setelah itu Nah setelah itu ya Ijasa Ijasa ini biasanya Dalam bentuk PDF Satu MB ya Surat pernyataan Nah surat pernyataan Ini tinggal di download aja Templatenya Disini ya Download Nanti akan saya bagi-bagikan Ini surat pernyataan Kemudian Daptar rewet hidup Kemudian Surat pendaftaran Nah nanti tinggal diisi aja Nanti dimasukkan disini ya Kemudian satu lagi Surat keterangan kesehatan Jadi kalau ini udah diisi semuanya Tinggal klik simpan Disini Maka kita akan bisa Mengirimkan data ya Jadi ini cara Mengupload berkas Persyaratan PPK Ya seperti ini teman-teman Seperti ini ya Apa saja yang Di uploadnya Ya disini ya Teman-teman bisa cek Kalau ada pertanyaan Silahkan boleh ditanyakan aja Teman-teman ya Semoga bermanfaat Silahkan Selamat mendaftar Ini untuk posisi PPK ya teman-teman Jadi setelah Mengisi daftar rewet hidup Kita melengkapi persyaratan Persyaratannya itu disini ya Mulai dari Membuat surat pendaftaran ATP Post foto Daftar rewet hidup Sisa terakhir Ini sudah ada template-nya Teman-teman bisa akses aja Disini Kalau gak ada Nanti akan saya kasih Di deskripsi Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih